Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas mengenai temuan Ombudsman RI terkait Maladministrasi di KPK Dimana KPK kemarin Ini bekerjasama dengan BKN dan lain sebagainya Menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan Yang ditujukan Kepada pegawai KPK Dan pada ujungnya ada 75 pegawai KPK yang tidak Rolos seleksi tes wawasan Kebangsaan Nah karena itu teman-teman Beberapa pihak yang tidak rolos Seleksi TWK itu akhirnya Melapor ke Ombudsman RI Kedewas KPK kemudian ke Komnas HAM Dan kali ini teman-teman Hari ini Ombudsman RI ini menemukan Kejanggalan Maladministrasi terkait Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan Jadi Ombudsman RI sudah menyatakan sikap Sudah menyatakan terkait Temuannya dan rekomendasinya tentunya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari CNNNational.com Teman-teman Ombudsman temukan Maladministrasi Alistatus pegawai KPK Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih menemukan Potensi pelanggaran Administrasi atau Maladministrasi Dalam proses alistatus pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Menjadi aparatur sipil negara Hal ini disampaikan Najih Dalam konferensi PES Yang digelar secara daring Melalui kanal Youtube resmi Ombudsman RI Oleh Ombudsman ditemukan Potensi maladministrasi Dan secara umum Itu dari hasil pemeriksaan Yang memang kita temukan Kata Najih Rabu 21 Juli 2021 Najih menyebut Pelanggaran itu terjadi Pada tiga unsur pokok utama Yang diperiksa biaknya Pemeriksaan dilakukan setelah Ombudsman menerima aduan Dari perwakilan pegawai KPK Yang tak lolos tes wawasan kebangsaan Sebagai salah satu syarat Alih status kepegawaian tersebut Tiga hal itu kata dia Meliputi pertama Yakni rangkaian proses Pembentukan atau proses Peralian pegawai KPK Menjadi ASN Kedua Proses pelaksanaan dari Peralian pegawai KPK Menjadi ASN Ketiga berkaitan dengan Penetapan hasil Assessment TWK Jadi ada tiga hal pokok Ini yang Dilihat Kemudian ditemukan Ada kejanggalan oleh Ombudsman RI Dari situ ditemukan potensi Pelanggaran administrasi Kata dia Lebih lanjut Najih mengatakan Hasil temuan yang telah Mereka susun Sepanjang 50 halaman itu Langsung disampaikan Kepada ketua KPK Fili Bauri Beserta pimpinan KPK lainnya Ketua BKN Yang ikut terlibat Dalam proses Alistatus tersebut Juga menerima Hasil laporan tersebut Dan yang ketiga Adalah surat Yang disampaikan Ke presiden Agar temuan Mal administrasi ini Bisa ditintak lanjuti Dan diambil langkah Selanjutnya Kata dia Pada kesempatan Sebelumnya Anggota ombudsman Robert Naendi Jaweng Mengatakan Pihanya Bekerja secara cermat Dan independen Dalam memproses Aduan dugaan Mal administrasi itu Sementara itu Selain melaporkan Ke ombudsman Pegawai KPK Juga melayangkan Aduan ke Komnas HAM Perihal dugaan Pelanggaran HAM Dalam pelaksanaan TWK Komnas HAM Menarjetkan Penyelesaian Laporan itu Pada Juli 2021 Jadi Komnas HAM Ini Punya target Juli harus selesai Teman-teman Harus ada temuan Terkait Pelanggaran Hak asasi manusia Dan rencananya Kalau kita tidak salah Hari ini Ada rencana Dari Komnas HAM Akan memanggil BKN Karena BKN Adalah Lembaga yang Ikut dalam Proses Terkait Pelaksanaan Tes wawasan Kebangsaan Maka perlu Dimintai keterangan Teman-teman Coba kita Lihat lagi Teman-teman Ada temuan Yang menarik Terkait Mal administrasi Yang dilakukan Di KPK Nah kita ambil Berita ini Dari Kumparan Teman-teman Ironi KPK Salah gunakan Pemenang Dan lakukan Backdate Demi TWK Sejumlah Mal administrasi Dalam pelaksanaan Tes wawasan Kebangsaan TWK Pegawai KPK Diungkap oleh Ombudsman Mulai dari Penyalah gunakan Pemenang Hingga Mengabaikan Araan Presiden Jokowi Dalam TWK Pegawai KPK Salah satu Penyimpanan Prosedur Yang ditemukan Ombudsman Adalah Adanya Penanggalan Mundur Atau Backdate Yang digunakan Dalam kontrak Antara KPK Dengan BKN Ini terkait Dengan nota Kesepahaman Pengadaan Barang dan Jasa KPK Dengan BKN Pada 8 April 2021 Serta kontrak Swaglola Pada 25 April 2021 Padahal Pelaksanaan TWK Pada 9 Maret 2021 Yang lebih Mengejutkan Dari temuan Ombudsman Adalah Ada Penanda Tanganan Dengan Tanggal Mundur Menjadi 25 Januari 2021 Hal tersebut Menjadi Ironi Sebab Baghdad Tersebut Kerap Menjadi Modus Dalam Sebuah Kasus Korupsi Yang Ditangani Oleh KPK Seperti Dalam Kasus Mafia Tanah Dimunjul Jakarta Timur Yang menyeret Lima orang Tersangka Salah Satunya Ek Didot PD Saranajaya Terdapat Juga Pola Baghdad Yang Diungkap KPK Wow Ini KPK Mengungkap Kasus Baghdad Jadi Tanggal Mundur Terkait Ini Teman-teman Kasus Mafia Tanah Yang Menyeret Ek Didot PD Saranajaya Tanggal Mundur Karena Ini Modus Koruptor Korupsi Dengan Cara Seperti Itu Jadi Membuat Tanggal Mundur Pola Ini Menjadi Salah Satu Masalah Melawan Hukum Yang Ditemukan KPK Dalam Kasus Korupsi Yang Diduga Merugikan Negara 152,5 Miliar Itu Jadi KPK Itu Menemukan Teman-teman Dalam Tindak Korupsi Itu Menemukan Tanggal Mundur Jadi Orang-orang Yang Melakukan Korupsi Biasa Melakukan Seperti Itu Untuk Mengelabui Terkait Transaksi Transaksi Yang Ilegal Dan Kali Ini Dilakukan Oleh KPK Sendiri Lalu Kita Percaya Yang Mana Teman-teman Karena KPK Itu Lembaga Anti Rasuah Dan Orang-orangnya Harus Benar-benar Jujur Orang-orangnya Harus Transparan Nah Ini Malah Melakukan Malah Administrasi Seperti Ini Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Menurut Saya Di KPK Karena Itu Ombusmen RI Menemukan Beberapa Kejanggalan Terkait Pelaksanaan Tes Bawasan Kebangsaan Itu Teman-teman Terkait Ini Wakil Ketua KPK Nul Gufron Sempat Beralasan Bahwa Hal Itu Terkait Masalah Pembiayaan TWK Ya Ini Adanya Perubahan Dari Awalnya Menggunakan Anggaran KPK Tapi Kemudian Dibatalkan Karena Pada Akhirnya Memakai Anggaran PKN Ini Beralasan Bahwa MOU Itu Tidak Dipakai Namun Hal itu Dipantah Oleh Ombudsman Robert Andy Jaweng Sebab Isi dokumen Tak Hanya Soal Anggaran Jangan Lupa Isi dokumen Tidak Hanya Sekedar Pembiayaan Terkait Assessment Tapi Juga Mekanisme Dan Kerangka Kerja Bisa Dipayangkan Barang Ditandatangani Bulan April Backdate Januari Pelaksanaan Di Maret Kata Robert Dalam Konferensi PES Yang Dikelar Ombudsman Rabu 21 Juli 2021 Ini Penyimpangan Prosedur Buat Kami Cukup Serius Tata Kelola Administrasi Lembaga Dan Mungkin Juga Terkait Masalah Hukum Ujar Dia Tak Hanya Itu Ombudsman Menilai Ada Penyalahgunaan Pemenang Yang Menjadi Dalam Proses TWK Hal Itu Terkait Rangkaian Harmonisasi Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 Yang Kemudian Memuat Ketentuan TWK Dan Penyelenggaraan Bersama BKN Berdasarkan Pemeriksaan Ombudsman Menemukan Bahwa Rangkaian Harmonisasi Pada Desember 2020 Belum Ada Klausul Mengenai Assessment TWK Termasuk Soal Kerjasama KPK Dengan BKN Dalam Menggelar TWK Klausul Soal TWK Itu Baru Muncul Pada Januari 2021 Nah Itu Teman-teman Terkait Keterangan Yang Disampaikan Ombudsman RI Banyak Kejanggalan Yang Terjadi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Itu Prosesnya Itu Bermasalah Dan Undang-undang Apa Yang Dipakai Untuk Melakukan Tes Wawasan Kebangsaan Terhadap Pegawai KPK Karena Menurut Mahkamah Konstitusi Peralian Dari Pegawai KPK Untuk Menjadi ASN Itu Tidak Boleh Merugikan Pegawai KPK Saya Sependapat Dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK Yang Menyatakan Bahwa Proses Pengalian Status Pegawai KPK Menjadi ASN Tidak Boleh Merugikan Hak Pegawai KPK Untuk Diangkat Menjadi ASN Kemudian Yang kedua Pernah Disampaikan oleh Presiden Jokowi Bahwa Tidak Lulus Tes TWK Bukan Serta Merta Memberhentikan Pegawai KPK Atau Memecat Pegawai KPK Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Terhadap Pegawai KPK Hendaknya Menjadi Masukan Untuk Langkah-langkah Perbaikan KPK Baik Terhadap Individu-individu Maupun Institusi KPK Dan Tidak Serta Merta Dijadikan Dasar Untuk Memberhentikan 75 Pegawai KPK Yang Dinyatakan Tidak Lolos Tes Nah Dua Petunjuk Ini Teman-teman Sudah Membuktikan Bahwa Ketua KPK Tidak Mematuhi Apa Yang Disampaikan Oleh MK Dan Presiden Jokowi Nah Menarik Untuk Kita Diskusikan Teman-teman Terkait Maladministrasi Temuan Dari Ombudsman RI Kepada Tentunya KPK Yang Seharusnya KPK Ini Menjunjung Tinggi Administrasi Sesuai Dengan Koridor Yang Ada Kemudian KPK Harus Menunjukkan Transparansi KPK Harus Jujur Tetapi Yang Kita Temukan Ini Ada Hal Yang Janggal Terkait Tes Bawasan Kebangsaan Yang Kali Ini Diungkap Oleh Ombudsman RI Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Suka Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Minta Kepada Para Pihak Yang Terkait Khususnya Pimpinan KPK Menteri Pan RB Dan Juga Kepala BKN Untuk Merancang Tindak Lanjut Bagi 75 Pegawai KPK Yang Dinyatakan Tidak Prinsip Prinsip Sebagaimana Yang Saya Sampaikan Tadi